Sebuah rumah milik Purnomo 45 tahun di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Ludes, di Lahab, Sijago Merah. Diduga kebakaran berasal saat pemilik rumah menyalakan kompor, namun saat kompor masih nyala, ditinggal tanpa dimatikan. Terjadi hari Rabu 15 Maret, sekitar pukul 8 malam. Berdasarkan data yang dihimpun blog bojonegoro.com di tempat kejadian kebakaran, kejadian bermula saat pemilik rumah menyalakan kompor untuk merebus air. Namun saat belum matang dan kompor masih dalam keadaan menyala, kompor tersebut ditinggal. Selain itu, tampak kebakaran meludeskan hampir seluruh isi rumah, karena di dalamnya terdapat beberapa benda yang mudah terbakar, sehingga Sijago Merah sangat cepat menjalar dan melahap seluruh isi rumah. Disebutkan, dalam rumah tersebut ditempat tinggal oleh 6 orang yang terdiri dari suami, istri, 3 orang anak, dan seorang ibu. Namun, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran tersebut. Akibat kebakaran tersebut, sepeda motor, dua sepeda ontel, kulkas, mesin cuci beserta barang dan identitas korban ikut terbakar. Namun, hingga berita ini dinaikkan, seluruh korban masih dalam penyelidikan petugas. Terima kasih telah menonton! Peristiwa kebakarannya terjadi kurang lebih 19.30, tetapi laporan baru kita terima kurang lebih setengah jam kemudian pukul 20. Penyebab kebakaran sendiri Pak? Untuk penyebab kebakaran tentu kita sebenarnya mungkin butuh investigasi ya, karena dari sisi kelistrikan nampaknya tidak ada masalah, juga tidak sedang ada aktivitas di dapur. Tetapi menurut info dari masyarakat setempat, termasuk juga dari pemilik rumah, infonya sebelum kejadian kebakaran memang ada anak-anak, banyak anak-anak yang sedang bermain api di dalam rumah. Main lilin dan lain sebagainya. Dan itu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran dari api kecil merembet kepada barang yang lain, karena di rumah tersebut ternyata pekerjaan sehari-hari dari pemilik rumah adalah sebagai pengolah bahan-bahan barang-barang bekas, di mana banyak sekali tumpukan barang-barang yang mudah terbakar memang. Seperti plastik-plastik itu ya? Termasuk plastik dan kertas dan lain sebagainya. Kerugian Pak? Kerugian kurang lebih terjadi pada 80% bangunan yang terbakar kurang lebih nilainya sekitar 85 juta. Terima kasih telah menonton!